Pemirsa sesosok mayat yang ditemukan mengambang di bawah kolong jembatan Eran Batu, Kejabatan Kesu di Kabupaten Turaja Utara Sulawesi Selatan, menggembarkan warga sekitar. Mayat yang diketahui berjudis pelamin laki-laki tersebut, pertama kali ditemukan seorang pelajar yang hendak berangkat sekolah. Warga yang membadati lokasi kejadian sempat membuat jalur Trans Sulawesi menjadi macer. Mayat langsung dievakuasi warga setelah pihak keamanan tiba di lokasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Salah satu kerabat yang mengenali sosok mayat tersebut menjelaskan, jika jasad yang ditemukan merupakan warga dari Jawa dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Tepat dirawat? Tadi malam tinggal di rumah. Hah? Tidak ada gimana, kenapa? Tidak ada gimana, kenapa? Termalap tapi jam 4 sudah hilang.